Oke guys, para gamers sekalian kita akan mengatasi error, kita akan fixkan error yang direct 11 level 10 di run the engine baik kita langsung saja kita ke browser, kita akan akses situs resmi 5g lite ketikan saja 5g lite vc oke, kita akan masuk ke situs resminya 5g lite vc disini kita akan mengambil file dx11 yang direkomendasikan oleh vc lite itu sendiri baik kita sudah diantar mukanya, kita klik unduh disini ada 3 tool yang disarankan yang diwajibkan oleh vc lite itu sendiri yang pertama itu microsoft visual c++ ini wajib juga kita install yang kedua netframework 452 yang ketiga itu adalah direct 11 oke, dalam kasus kita kali ini adalah di tool direct 11 kita download tool ini yang akan kita lakukan install kalau teman-teman sudah di install silahkan dihapus dahulu di remove habis itu kita lakukan instalasi lagi agar file nya fresh dan 5g lite vc nya bisa berjalan error nya bisa hilang bisa fix oke, ini kita di redirect ke situs resmi microsoft official kita diarahkan ke sana untuk mengambil file resmi nya disini direct 11 oke, ini nama file nya yang bermasalah itu file ini itu yang bermasalah itu maka game kita error gak bisa jalan sekitar 3 megabits ya sekitar 3 megabits oke, klik saja next direct end user web installer ya kita klik aja itu kita download langsung saja kita download oke, di pojok kiri bawah downloadan sudah berjalan kita tunggu dia selesai oke, sudah selesai langsung saja kita buka folder tempat download nya langsung saja kita klik 2 kali kita install agar direct 11 nya masuk ya oke, kita klik saja itu hasil downloadannya oke guys para gamer silahkan ya install bisa juga melakukan penginstalasi oke, ini kita lakukan install seperti biasa ikutin saja yang itu di checklist tidak tidak masalah dan cara ini mengatasi error ini DX11 ini berlaku untuk error di 5G Lite PC nya di Hindi atau Indonesia atau launchernya resmi 5G Lite PC itu sendiri bisa juga dari 5G Lite Garena dan error ini bisa terjadi di Windows 7 dan di Windows 10 juga bisa terjadi jadi di Garena dan di launcher resmi nya itu juga sama jika tidak support nya dengan direct 11 nya itu yang harus kita lakukan oke, selesai finish langsung saja kita coba kita coba ya selesai instalasi nya selesai direct 11 nya jadi itu yang harus kita lakukan instalasi ulang coba kita jalankan lagi masih muncul gak error DX11 nya coba kita jalankan ya guys berhasil ya selamat bermain oke terima kasih selamat menikmati